Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya maaf ya sekarang jarang-jarang upload lah uploadnya itu sekarang ntar 5 jam atau 6 jam kadang-kadang ya 4 jam baru up salahnya kalau udah di up itu pas waktu proses itu error hp terus ah gak kena juga manggul saya tapi jangan khawatir saya ini bikin videonya itu buat masak-masak ya masak mie gini yang kemarin saya sudah bikin tapi ke delete nah sekarang saya bikin lagi semoga bermanfaat juga buat-buatnya yang baru soalnya saya bikinnya menunya itu yang paling-paling gampang saja bagi bapaknya yang kehilangan monggo dicoba inilah bahan-bahan yang diperlukan ya apa sih gelondang koceng ini namanya yimin atau boleh dibilang mie yang sudah digoreng jangan lupa ntar diluk terus kemudian ada sayur sayur apa saja boleh ya joy sam atau sayur kailan atau sayur apapun bisa boleh jangan lupa daun bawang kemudian ada jamur jamur yang sansin namanya sinku kalau orang hongkong bilang kalau kita bahasa indonesanya jamur seger ini kawong kasih kawong sedikit kawong ya ini yang terakhir ntar letaknya tapi gak tau bahasa indonesanya kawong itu apa ya lupakan kemudian ada daging paha ayam ya atau boleh dibilang kaibah ya kok gak fokus ya kaibah ini ntar di yip ya atau dibembuin terlebih dahulu kemudian ini ada sedikit sapi ya jadi ini makanan halal untuk hari ini ya nah inilah bumbu-bumbu tadi ya bukan bumbu nih materialnya dipotong sekian jamurnya ya kemudian potongannya seperti ini lihat tanda ya ayamnya juga ya potongannya boleh pakai tipis-tipis dulu enggak jangan lupa siapkan apron seperti saya ini agar anonya tidak kotor ya sambil kerja sebentar kok buruk sih HP saya enggak tahu lah di mana cara ini mengeyip atau membumbui ayamnya agar tidak begitu amis ya kita harus pakai ini kalau saya loh ya ini menurut saya sendiri ya kalau boleh coba enggak apa-apa boleh tidak ini ano cincang oh perelek ini bawang cincang ya bawangnya dicincangin kemudian jangan lupa kasih jahe nah kalau jahenya biasanya diparut kalau saya mah kesuain kerjanya diparut ya ingat seperti ini mbak saman kalau jahe itu enggak pernah samaan anung samaan kuliti enggak saya enggak pernah enggak pernah karena ini ini saya enak ya caranya seperti ini ini sama dengan diparut ya tapi kesuain enggak parut ini nyantel-nyantel enggak karuan-karuan malah jahenya rasanya hilang kemudian hasilnya sama dengan parutan hasilnya sama dengan parutan ya dia juga keluar airnya tut setelah itu beri sedikit kecap asin ya kecap asin 2 sendok atau boleh lebih sedikit kemudian gula wih kebanyakan jangan lupa gulanya jangan kebanyakan nih kemudian beri sedikit tauven atau nganu jagung apa sih nganu jagung kemudian tepung jagung ya setelah itu beri sedikit paper atau lada eh yuk kasih caranya buka ya agak sedikit ngejer hari ini sayang karena dari tadi pagi belum makan sayang ya jangan terlalu banyak pedas ya nah yang terakhir minyak ya tapi minyaknya ntar saja yang terakhir mie minyak terakhir saja karena bumbunya belum merasuk jangan pernah dikasih minyak terlebih dahulu karena ntar kalau minyaknya diletakkan terlebih dahulu bumbunya itu anggil meresuknya karena tertutup oleh minyak dia cara saya untuk nyiip ini sapi ya kalau sapi sama sih sebenarnya gula sedikit siau dan ingat ya jangan pernah dikasih garam karena bisa menyusuk ya oke kasih sedikit pepper sama sih sebenarnya garam bumbunya cuma kalau yang ayam boleh dikasih garam kalau yang sapi nggak boleh dikasih garam mbak biasanya kok aku apa itu sapiku itu guampang banget itu kering ya atau rasanya itu agak sedikit kurang lembut kayak gitu cara agar melembutkan untuk sungpi ya agar yuk itu pakai pek itu daging apapun biasanya dikasih sedikit soda kalau saya agar rasanya sedikit saja ya ada majikan yang nggak suka tapi ya ini rahasia saya terus gimana cek bentar kalau lembut dia bilang oke kalau nggak lembut katanya matangan ini kalau dikasih soda sedikit jangan lupa kalau membungin ini dikasih sedikit air mbak bukannya itu pas waktu kita nyuci kita harus keringkan dari air pas waktu kita membungin kita kasih sedikit air ya setelah dikasih air kemudian biarkan dia meneresap ke dalam baru yang terakhir kamu bisa kasih minyak wijen atau mayau atau bulu pakai minyak biasa agak kalau wijen kan lebih harum ya jangan lupa ini dikasih ini loh taufen ya tepung jagung tepung maizena tepung jagung boleh asalkan jangan tepung kanji ya lengket bentar boleh sih sebenarnya pakai tepung kanji terserah lah terserah anda lah mungkin cuma ya seperti inilah saya suka masak tapi nggak terlalu juga sih nah ini ntar mau pakai apa itu nganuk duduknya atuk atuk gimana duduknya tempat duduknya iya jangan lupa ini tadi pas waktu anung kan ada pentil eh pentil batangnya ya itu harus dibuang ya jangan sampai itu pentilnya dimakit juga nah setelah anungnya mublak-mublak seperti ini nggak usah dikasih apa-apa lah ya kita siapkan minyak ini ini kan udah digoreng ya kan jadinya banyak minyaknya ya jadi harus dibocok sebentar saja dialuhi ya tapi ingat nggak boleh barengan semua sekian ya harus satu persatu contohnya seperti ini direk sak piro parunirai saya nah setelah itu cepat dikoyak-koyak ya jangan lupa siapkan padahnya airnya harus banyak loh ya karena ini mencuci kotoran-kotoran nah beberapa detik saja ini kemudian masukkan mini lainnya nah ingat ya ya seperti ini mentul-mentul ya ya tuh panasnya mentul-mentul ingat satu-satu ya kalau tidak ntar nggak sama yang satunya belotong dan satunya masih keras ya sekarang siapkan minyak dan juga wacan wacan rek ya kemudian anukan ayamnya ngoceng-ngoceng ayamnya terlebih dahulu nggak usah dikasih anukan apa itu eh kawang kawang ini ya nggak usah pakai kawang ya karena sudah tadi kalau sama merasa kurang kurang wangi ya kasih kawang nasi nggak masalah ingat ya di sebelah sini air panas ya kalau kita mau bikin tutupnya supnya ini digoreng terlebih dahulu boleh nggak usah digoreng juga nggak masalah maksudnya dioseng-oseng ya ada wangi ini ini buat besenya ini ini yang membuat sudunya menjadi sudu ayam ya kaldu-kaldu kaldu ayam ya masukkan jamurnya oseng-oseng sama masalah 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 sarang selesai diaruh seperti ini ingat ya airnya harus bublak-bublak ya dan dikiramin di sini sebisa mungkin disiramkan keparo dari aneh itu tapi aku pakai ini nanti ayo panas dudunya enggak usah terlalu banyak loh ya ini ntar kita setelah aneh maksudnya boleh dimakan atau setelah masak baru dikasih eh ini sapi sama ini ya terakhir itu minyak boleh diletakkan di mangkok sudah matang ma taram bisa bakulan mie ayam eh dudunya eh dudunya supnya tadi cuma dikasih garam sama sedikit ini ya ini ya ini loh ya ini namanya ano lo eh gilo ya katanya ini sih minyak ikan bukan minyak ikan ini buh anu ikan itu loh saus ikan ya saus ikan ya ingat yang ini jangan yang ini ya mendengar majikanmu ini ya yang ini oke semoga suka thank you yang sudah nonton wassalam sekarang ya elang oh Terima kasih telah menonton